Presiden Joko Widodo tidak main-main dengan rencana pemangkasan jumlah eselon kementerian yang selama ini dianggap hanya menghambat arus investasi masuk. Joko Widodo menegaskan rencana ini akan diimplementasikan penuh pada 2020 mendatang di mana sejumlah struktur eselon kementerian akan dihapuskan secara permanen. Joko Widodo mengaku telah menginstruksikan pada Menpan RB untuk mengganti posisi eselon yang dihilangkan dengan Artificial Intelligence. Kehadiran AI alias robot di dalam struktur pemerintahan dinilai jauh lebih efektif dalam mengujudkan keinginan reformasi birokrasi menjadi salah satu visi pemerintahan Joko Widodo. Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Kita akan yang 3 dan 4 ini akan kita potong. Dan saya sudah perintahkan juga pada Menpan untuk mengganti dengan AI, sehingga ada kecepatan. Kalau kita ganti dengan Artificial Intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian kita akan lebih cepat. Saya yakin itu. Terima kasih telah menonton!